Anak Raja Wali, jilid 85. Sampai akhirnya kakek tua itu bilang, Sekarang ku kira telah tiba waktunya aku memberitahukan kepadamu, bahwa puteraku itu, sesungguhnya memang buruk tubuhnya, tapi hatinya memang sangat baik, maka jika telah ku perkenalkan kalian, kau harus memperlakukannya baik-baik. Kam Lian Cu tertawa dingin. Si gadis telah berpikir, jika memang putera kakek itu kelak telah diperkenalkan dia merupakan seorang laki-laki yang kasar, dia lebih baik bunuh diri saja. Sedangkan kakek tua itu telah berkata lagi, kau mau mengetahuinya sekarang? Mau kenal calon suamimu? Kam Lian Cu mengangguk saja. Si kakek tampak ragu-ragu. Aku, aku katanya penuh kebimbangan. Kam Lian Cu tambah heran melihat sikap kakek tua itu, segera juga dia menduga, pasti ada sesuatu yang hebat pada diri puteranya itu. Kenapa? Tanya Kam Lian Cu. Kakek tua itu masih juga ragu-ragu. Sebetulnya, sebetulnya kata kakek itu kemudian. Sebetulnya kenapa? Kakek tua itu masih ragu-ragu. Jika memang aku memperkenalkannya, apakah engkau tidak akan mencelah puteraku itu? Karena kau harus mengerti, jika kau mengeluarkan kata-kata yang melukai hatiku, aku akan membunuhmu kata kakek tua tersebut. Kam Lian Cu cuma mendengus saja. Melihat si gadis tidak menyahuti, kakek tua itu bertanya lagi, apakah sekarang saja kau ingin diperkenalkan dengan anakku itu? Kam Lian Cu cuma mengangguk. Inilah anakku. Kim Gou kata si kakek kemudian sambil menunjuk kepada kera bulu kuning itu, yang tampaknya jadi malu-malu dan menunduk. Sedangkan Kim Gou waktu itu juga terus dengan sikapnya seperti itu, dan berbeda dengan Kam Lian Cu, yang melihat kakek tua itu menunjuk kepada Kim Gou, seketika dia telah memandang dengan matu, terpentang lebar-lebar. Seakan juga Kam Lian Cu tidak mempercayai apa yang didengarnya. Itu, itu anakmu kata Kam Lian Cu kemudian setelah bersadar, suaranya tak lancar. Si kakek jadi tegang sendirinya, dia mengangguk. Ya, memang dialah puteraku, namanya Kim Gou. Muka Kam Lian Cu berubah merah karena marah bukan main. Dia hendak dikawinkan dengan seekor monyet? Dianggap apakah dia sebenarnya oleh kakek tua itu? Dan akhirnya Kam Lian Cu tertawa bergelak-gelak. Kau mungkin telah sinting? Mana mungkin aku hendak dikawinkan dengan seekor kerakata si gadis kemudian dengan suara yang nyaring, diantara kemarahan dan isak tangis yang ditahannya, karena Kam Lian Cu merasakan, itulah suatu penghinaan yang luar biasa hebatnya buat dia. Muka kakek tua itu berubah. Kau tampaknya dia marah sekali, jangankah sekali-sekali menghina Kim Gou? Hem, aku lebih baik mati daripada harus kawin dengan seekor kerakata Kam Lian Cu dengan suara yang nyaring. Muka Bun Siang Cuan berubah dia mengawasi tajam kepada Kam Lian Cu. Kau, kau mengatakan lebih baik engkau mati daripada menikah dengan anakku tanya Bun Siang Cuan dengan suara yang bengis. Kam Lian Cu serasa ingin menjerit menangis sejadi-jadinya, karena benar-benar dia merasa terhina sekali, di mana dia akan dinikahkan dengan seekor kerak. Tapi dia mengetahui bahwa dia dalam keadaan tidak berdaya, karena ia tidak mungkin bisa menghadapi kakek tua itu. Maka dari itu, Kam Lian Cu sudah tidak berhasil menahan hatinya, kesedihannya dan kemarahannya, dia menangis sejadi-jadinya. Dia pun berpikir, paling tidak jika memang kakek tua itu marah, maka dia akan dibunuh. Akhirnya karena terlalu sedih, dia jatuh pingsan. Kini mari kita melihat dulu keadaan Kutai, yang rebah dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Di sampingnya tampak Raja Wali yang setia itu berdiam dengan sekali-kali memperdengarkan suaranya yang lirih. Rupanya Raja Wali tersebut juga sangat prihatin dengan keadaan Kutai, yang diketahuinya merupakan kawan baik dari majikannya, yaitu Giyokoa. Di waktu itu Kutai masih dalam keadaan pingsan, mukanya pucat pias. Sedangkan waktu beredar terus, keadaan di tempat itu telah terang oleh sinar matahari fajar, yang memancarkan sinarnya sehingga membuat tempat itu jadi hangat. Kutai masih juga belum sadar dari pingsannya, membuat Raja Wali itu tambah bingung. Sedangkan sayap kanan dari burung Raja Wali itu masih juga patah dan mendatangkan rasa sakit yang tidak sedikit buat Raja Wali itu. Namun karena memikirkan keselamatan Kutai, telah membuat Raja Wali itu seperti juga sudah tidak merasakan lagi perasaan sakit pada sayapnya, pada ujung tulang sayapnya itu, yang patah akibat hantaman tangan Bun Siang Chuan. Waktu itu perlahan-lahan Kutai telah bergerak dan mengeluarkan suara keluhan. Matanya juga bergerak-gerak pelupuknya, dan kemudian terbuka. Namun begitu dia membuka matanya dan tersadar, Kutai menggerakkan tubuhnya, segera ia mengeluarkan suara jeritan. Dia rebah kembali dengan mengeluarkan suara keluhan. Rupanya waktu Kutai hendak berusaha bangun, dadanya dirasakan sakit bukan main. Akibat totokan yang dilakukan oleh Bun Siang Chuan, telah membuat peredaran darahnya tidak lancar. Itu pun karena dia dapat menggerakkan tubuhnya karena totokan itu telah punah sendirinya dan lewatnya seng waktu. Sedangkan burung Raja Wali tersebut seketika melihat Kutai telah bergerak dan tersadar dari pingsannya, jadi sangat girang. Dia mengeluarkan pekik yang cukup nyaring. Mendengar pekik burung Raja Wali itu, Kutai menoleh dan melirik melihat burung Raja Wali itu. Dia tersenyum, karena hatinya terhibur juga bahwa Raja Wali itu masih berada di dekatnya. Dan ia segera bersyul, memberitahukan kepada burung itu, bahwa dia dalam keadaan terluka yang cukup parah. Burung Raja Wali itu seperti juga mengerti arti siulan itu, dia mengeluarkan suara pekik yang lirih dan perlahan sekali, mengangguk-anggukan kepalanya. Di waktu itu tampak Kutai telah berusaha untuk bangun lagi. Namun sekali lagi dia mengeluh, karena begitu dia menggerakkan tubuhnya, seketika ia merasakan tubuhnya pada sakit, serasa tulang-tulangnya hendak bercopotan, dada dan isi perutnya seperti terbalik, sehingga dia gagal buat bangun, dan tetap saja rebah di tempatnya itu. Burung Raja Wali itu telah menggesek-gesekan kepalanya ke dada Kutai, seakan juga memang burung Raja Wali itu hendak menghiburnya. Sedangkan Kutai berpikir keras. Dia telah melihat keadaan di tempat itu sepi sekali. Jika memang ia rebah terus di situ dalam keadaan tidak terdaya, di samping memang lukanya akan semakin parah, juga akan membuat dia mati kelaparan. Burung Raja Wali ia pun tidak mungkin dapat melakukan sesuatu buat menolonginya. Di kala itu burung Raja Wali tersebut berusaha menggerak-gerakan sayapnya buat terbang. Tapi dirasakan sayap kanannya itu sakit bukan main setiap kali dia menggerakannya. Kutai hanya bisa mengawasi saja. Diam-diam pemuda ini memikirkan dan menguaptirkan sekali keselamatan Kam Lian Chu. Entah bagaimana nasib si gadis, karena dia tidak mengetahui apakah Kam Lian Chu dapat melarikan diri dari kejaran si kakek Bun Siang Chuan, atau memang dia gagal dan kena dibekuk oleh kakek tersebut. Karena itu, hati Kutai pun jadi tidak tenang. Akhirnya dia berpikir sesuatu. Dari berdiam diri saja di situ, bukankah lebih baik dia meminta burung Raja Wali tersebut agar membawa terbang ke sebuah tempat, yang sekiranya ada manusianya dan di sana nanti bisa dimintai pertolongannya? Karena berpikir begitu, segera juga Kutai bersyul, yang berarti dia meminta agar burung Raja Wali itu membawanya terbang di punggungnya. Burung Raja Wali itu mengerti maksud siulan tersebut. Akan tetapi burung Raja Wali itu pun tengah terluka sayapnya, tulang sayapnya patah. Dengan demikian tentu saja telah membuat dia bimbang. Dia tidak mengetahui apakah dia akan sanggup membawa terbang pemuda itu. Karenanya burung Raja Wali tersebut telah berdiam diri saja, dengan mengeluarkan suara pekikan perlahan. Di waktu itu terlihat Kutai bersyul satu kali lagi, karena dia menduga burung Raja Wali itu tidak mengerti maksudnya. Burung Raja Wali itu telah bimbang sejenak, akhirnya dia menekukan kedua kakinya, dia mengambil sikap siap untuk membawa Kutai terbang pergi meninggalkan tempat itu. Kutai berusaha untuk membalikan tubuhnya, kemudian merangkak bangun. Usahanya itu sakit bukan main bagi tubuhnya, karena dadanya seperti akan pecah, demikian juga halnya dengan isi perutnya, seperti terbalik. Penderitaan pemuda itu luar biasa hebatnya, akan tetapi dia masih dapat mempertahankan. Mati-matian dia berusaha merangkak untuk bangun saja, agar dapat merangkak mendekati burung tersebut, yang tidak terpisah jauh dari dia, sulitnya tak terkira, dan hanya dapat bergerak sedikit demi sedikit. Burung Raja Wali itu tetap mendekam di atas tanah dengan sabar, sama sekali dia tidak berusaha untuk berdiri. Dia menantikan sampai Kutai berhasil menaiki punggungnya. Seperti biasanya, untuk naik ke atas punggung Raja Wali bukanlah pekerjaan yang sulit buat Kutai. Tapi sekarang ini, di mana dia terluka dengan parah sekali, membuat dia sulit untuk naik ke atas punggung burung itu. Akhirnya, dengan mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya, dengan menahan rasa sakit yang sangat pada tubuhnya. Dia berhasil untuk merangkak naik sampai di punggung burung Raja Wali itu. Cuma saja di dalam keadaan rebah, dengan kedua tangannya melingkari leher burung tersebut, kemudian pingsan tidak sadarkan diri lagi. Burung Raja Wali itu, setelah merasakan bahwa Kutai berhasil menempatkan dirinya di punggungnya dengan baik, barulah dia berdiri di atas kedua kakinya. Lalu perlahan-lahan dia menggerakkan sayapnya. Sakit bukan main. Namun burung Raja Wali itu berusaha melawan rasa sakit itu, dia terus juga mengibaskan kedua sayapnya. Dan perlahan-lahan tubuhnya telah melambung ke angkasa. Dia terbang perlahan-lahan, seakan juga dia mengetahui bahwa Kutai dalam keadaan pingsan dan jika dia terbang terlalu keras dan cepat, niscaya akan membuat Kutai kemungkinan terjatuh dari atas punggungnya. Karena itu, semakin lambat dia terbang, burung Raja Wali itu memperoleh kesulitan yang semakin besar. Karena di waktu itu segera juga dia merasakan bobot berat tubuhnya ditambah dengan berat bobot tubuh Kutai. Hal ini membuat dia sulit sekali terbang, dan harus mengeluarkan tenaga yang lebih kuat lagi pada kedua sayapnya itu, membuat sayap kanannya yang terluka dan tulangnya patah pada ujungnya itu mendatangkan rasa sakit yang tidak terkira. Tapi burung Raja Wali itu menahan rasa sakitnya, dia terbang terus dan di waktu itu, dia telah terbang semakin tinggi di udara. Tujuannya adalah perkampungan di sebelah barat dari tempat itu. Tentu saja burung Raja Wali yang memang jinak dan telah terdidik itu mengetahui, di dalam kampung itu tentunya Kutai akan memperoleh pertolongan dari penduduk kampung itu. Hanya saja bagi Kutai sendiri, Blumerar tidak akan tertolong dengan dia dibawa ke kampung itu. Sebagai sebuah kampung yang tidak begitu besar, tentunya perkampungan tersebut tidak memiliki tabib yang pandai. Tapi Kutai sendiri sudah tidak sadarkan diri, dan semuanya keputusan itu diambil oleh burung Raja Wali tersebut, tanpa diperintah lagi oleh Kutai. Setelah terbang beberapa saat, dengan menahan sakit pada sayapnya, burung Raja Wali itu telah terbang cukup jauh. Dan samar-samar sudah terlihat perkampungan yang ditujunya, di waktu mana burung Raja Wali tersebut jadi girang dan terbangun semangatnya, dia terbang agak lebih cepat dari sebelumnya. Di kala itu terlihat perkampungan yang tidak begitu besar dan penduduk tidak begitu padat, karena waktu burung Raja Wali ini tengah terbang di atas perkampungan tersebut, hanya terlihat beberapa orang saja yang berlalu lalang. Segera juga burung Raja Wali itu terbang meluncur turun perlahan-lahan di tengah-tengah perkampungan itu. Dia hinggap di tengah jalan raya. Beberapa orang penduduk kampung yang berada di situ, jadi mengeluarkan seruan kaget karena melihat seekor burung Raja Wali yang begitu besar dan tahu-tahu telah menukik turun dan hinggap di jalan raya tersebut. Akan tetapi burung itu tidak memperlihatkan tanda-tanda ganas, juga sama sekali tidak berusaha untuk menyerang, mereka jadi agak tenang. Dan di saat itu burung Raja Wali itu mengeluarkan suara pekek perlahan yang lirih, seakan memohon pertolongan orang-orang itu. Waktu orang-orang itu menegasi, segera juga mereka melihat sesosok tubuh yang rebah di punggung burung Raja Wali itu. Malah sosok tubuh itu tidak bergerak, mungkin dalam keadaan pingsan. Cepat-cepat beberapa orang penduduk kampung itu berlari untuk menghampirinya, dan setelah mereka melihat jelas seorang pemuda yang pingsan tidak sadarkan diri berada di punggung burung Raja Wali itu, dan burung Raja Wali itu mendekam di atas tanah, seakan juga mempersilahkan orang-orang itu menurunkan kotai, rasa takut penduduk kampung itu berkurang. Mereka pun segera mendekati, selangkah demi selangkah, dalam keadaan bersiap dan waspada, karena mereka khawatir kalau-kalau burung Raja Wali itu akan menerjang mereka. Namun setelah mereka mendekati lebih jauh, burung itu tetap saja mendekam di tanah tanpa berusaha menyerang mereka, penduduk kampung itu semakin berani, dan mereka segera menurunkan kotai dari punggung Raja Wali itu. Burung Raja Wali tersebut segera berdiri dan mengembangkan sayapnya, kepalanya dianggukan beberapa kali, seakan juga dia tengah memberi hormat dan mengucapkan terima kasih, sehingga membuat beberapa orang penduduk kampung itu jadi merasa lucu dan tertarik sekali. Bahkan mereka jadi menyukai burung Raja Wali. Di kala itu tampak orang-orang kampung itu telah membawa kotai, yang dalam keadaan tetap pingsan tidak sadarkan diri, ke sebuah rumah. Burung Raja Wali itu tidak terbang pula ke tengah udara. Dia hanya berdiam diri saja di samping dekat rumah itu. Kotai direbahkan di pembaringan, dan telah coba untuk ditolong, agar dia tersadar dari pingsannya. Tapi usaha dari beberapa penduduk kampung itu sama sekali tidak berhasil, sebab kotai tetap saja dalam keadaan pingsan tidak ingat orang. Mukanya pucat pias, malah pada ujung mulutnya, tampak bekas-bekas darah yang telah mengering dan berubah warnanya ke hitam-hitaman. Salah seorang dari penduduk kampung itu telah berlari-lari buat pergi memanggil tabib. Tidak lama kemudian, datang seorang tabib yang berusia lanjut sekali. Dialah tabib di kampung itu, yang sangat diandalkan sekali. Pengetahuannya tentang pengobatan sesungguhnya tidak terlalu hebat, karena dia hanya mengerti penyakit-penyakit biasa. Melihat keadaan kotai seperti itu, tabib tua itu telah menghela nafas berulang kali sambil ia menjeleng-gelengkan kepalanya. Keadaannya terluka parah demikian, sulit buat menyelamatkan jiwanya menggumam tabib itu ketika dia mencekal dan memegang nadi di pergelangan tangan si pemuda. Tabib itu merasakan betapa ketukan atau denyutan nadi di pergelangan tangan kotai demikian kacaunya. Sebentar cepat dan sekejap metu berubah jadi perlahan sekali, lemah. Juga muka pemuda itu pucat pias. Dengan melihat keadaan si pemuda seperti itu, segera juga tabib tersebut mengambil kesimpulan bahwa ia memang sulit menyembuhkan pemuda ini. Di waktu itu, tampak dua orang penduduk telah menjura kepada tabib itu. Tolonglah sinse mengobatinya, tampak dia bukan sebangsa manusia tidak baik-baik. Dia seorang pemuda yang mungkin telah mengalami sesuatu di tangan para begal, kata penduduk itu. Malah yang seorang pun telah menyambungi, dia pun dibawa kemari oleh Raja Wali yang besar, yang ada di luar itu, tentunya pemuda ini bukan sebangsa pemuda sembarangan. Tabib itu menghela nafas beberapa kali, kemudian memeriksa lagi tubuh kotai. Baiklah, aku akan berusaha menolongi dengan memberikan obat, tapi aku tidak bisa memastikan bahwa jiwa pemuda ini akan dapat ditolong. Setelah berkata begitu, tabib tersebut meminta peralatan tulis, ia membuat resep. Seorang penduduk segera berlari-lari pergi ke rumah obat untuk membeli obat itu. Sedangkan tabib itu setelah menerima bayaran lima bun dan tiga ciet, dia kemudian pergi. Dia memang melihat bahwa kotai tipis sekali harapan bisa diselamatkan. Diam-diam tabib itu pun berpikir, siapakah pemuda ini, yang tampaknya terluka di dalam tubuh demikian parah dan hebat? Malah tabib itu segera hendak berpikir, bahwa mungkin juga pemuda ini adalah sebangsa begal yang memiliki kepandayan tinggi dan kebetulan telah bertemu dengan lawan yang tangguh, membuatnya benar-benar jadi terluka begitu parah. Tapi akhirnya tabib itu tidak mau dipusinkan lagi urusan itu, karena yang terpenting baginya dia telah menerima bayaran, dan tadi dia telah membuka resep dengan obat yang benar, untuk berusaha menolongi pemuda itu. Walaupun berulang kali dia berusaha meyakinkan penduduk bahwa pemuda itu tidak mungkin dapat ditolonginya, tapi penduduk mendesak buat menolonginya. Karena itu dia segera juga membuka resep obat. Dia tidak tahu apakah obatnya itu akan manjur dan menyembuhkan pemuda itu, karena yang diketahuinya justru bahwa pemuda itu tidak akan hidup lebih lama dari 3 hari. Kocai telah diminumkan obat yang dibuka resepnya oleh tabib itu. Obat itu dimasak dengan kere digodok, kemudian airnya diminumkan kepada kocai sesendok demi sesendok. Kocai masih dalam keadaan pingsan, namun dengan sabar penduduk kampung yang berusia lanjut, pemilik rumah itu telah meminumkan obat itu. Dengan sekali memasukkan sesendok obat itu dia memijit rahang kocai, sehingga obat itu dapat mengalir masuk lewat tenggorokan kocai. Dan akhirnya satu mangkok obat itu telah habis diminumkan buat kocai. Tapi kocai masih tetap dalam keadaan pingsan tidak ingat orang. Sedangkan di saat itu terlihat, beberapa orang penduduk kampung tengah berunding. Mereka bermaksud menemui yang sinse, untuk meminta dan mendesaknya, berusaha menolongi pemuda itu. Tapi yang sinse sendiri yang mengatakan bahwa harapan pemuda itu tertolong jiwanya sangat tipis sekali, bagaimana kita bisa mendesaknya lagi? Bukankah akan percuma saja? Dengan berkata begitu yang sinse juga seakan ingin mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki daya buat menolongi pemuda ini, yang lukanya demikian parah. Yang lainnya terdiam, mereka tampaknya memang membenarkan juga kata-kata kawannya. Waktu itu salah seorang di antara mereka berkata, atau kita mencari tabib lainnya? Tabib lain tanya kawannya. Orang itu mengangguk. Ya sahutnya. Tabib manal agi. Sedangkan yang sinse merupakan tabib yang paling pandai di kampung ini. Tapi kita bisa mencari tabib lain di tempat lain. Di tempat lain di mana tanya kawannya sambil mengawasi dengan tidak percaya. Ke kota yang terdekat misalnya. Huh? Pemuda itu tentu sudah keburu mati kata kawannya. Pergi ke kota tiangkan, yang terdekat, yang hanya 50 li, untuk pulang pergi hampir memakan waktu dua hari. Lalu siapa yang bersedia untuk pergi? Jika memang di kota itu terdapat tabib itu yang pandai, kalau tidak? Juga kesulitan lainnya, apakah tabib itu mau diundang kemari? Berapa biayanya? Mendengar perkataan kawannya seperti itu, orang tersebut jadi terdiam. Memang benar apa yang dibilang kawannya, banyak kesulitan yang mereka hadapi jika saja bermaksud mengundang tabib lainnya dari tempat lain. Di waktu itu tampak penduduk kampung ini memang berusaha menolongi kotai sekuat kemampuan mereka. Terlebih lagi mereka menduganya bahwa kotai tentunya bukanlah sebangsa pemuda biasa. Setidak-tidaknya tentu merupakan pemuda yang memiliki kepandayan tinggi, juga memang ia pun memiliki raja wali yang begitu besar dan tampaknya luar biasa sekali. Tapi penduduk kampung itu tidak berdaya untuk melakukan sesuatu apa-apa lagi. Kotai masih pingsan tidak sadarkan diri. Burung raja wali di luar rumah itu masih berdiri diam dengan sabar. Seorang penduduk yang tertarik sekali melihat burung raja wali yang besar seperti burung raksasa itu, jinak sekali dan tidak ganas, memberanikan diri. Dia mengawasi burung itu, sampai akhirnya ketika burung itu merintih perlahan dengan pekihkan lirih, dan mengeluarkan sayap kanannya, maka orang itu melihat sayap burung itu terluka, tulangnya patah. Burung raja wali itu bersikap demikian karena dia mengharapkan orang itu dapat mengobati luka pada sayapnya tersebut. Orang itu memang benar-benar mengobatinya, karena dia telah mengambil sebatang kayu dan mengikatkan pada sayap burung raja wali itu. Dia juga mengurutinya dengan arak gosok. Burung raja wali itu memekik perlahan dan lirih, bagaikan dia mengucapkan terima kasih atas pengobatan yang diberikan oleh orang tersebut. Segera juga tersiar di dalam kampung itu perihal burung raja wali yang besar seperti burung raksasa, namun tidak ganas dan jinak sekali, seperti mengerti akan perkataan manusia. Banyak penduduk yang berdatangan buat melihat burung raja wali itu, malah ada beberapa orang di antara mereka yang berani, telah mengulurkan tangannya buat mengusap-usap burung raja wali itu. Tiaw Jie atau burung raja wali itu berdiam diri saja, dia tampak begitu jinak. Setiap kali diusap oleh tangan penduduk kampung itu, ia mengeluarkan suara yang lirih dan tampak sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa dia ganas. Penduduk kampung itu segera mengetahui bahwa burung raja wali ini memang bukan sejenis raja wali yang ganas. Mereka jadi semakin berani. Malah ada beberapa orang anak laki-laki penduduk kampung itu yang naiki punggung burung itu. Melihat burung raja wali ini, yang tampaknya memang tidak ganas, rupanya pemuda itu memang seorang pemuda baik-baik begitulah menggumam beberapa orang penduduk kampung itu. Cuma saja anehnya, mengapa justru dia bisa terluka begitu hebat? Dan burung raja wali ini pun sudah membela pemuda itu, sehingga dia pun terluka pada sayapnya itu. Pandangan penduduk pada burung raja wali itu segera berubah jadi baik. Mereka pun yakin bahwa Kotai seorang pemuda yang memiliki sifat baik bukan sebangsa manusia telur busuk. Hari sudah mendekati sore, waktu itu Kotai masih juga pingsan tidak sadarkan diri. Penduduk kampung itu mulai panik, mereka khawatir pemuda itu tidak tertolong. Orang tua pemilik rumah itu pun telah menghela nafas berulang kali. Tampaknya memang ia terluka berat sekali, bukankah yang sinse, tapi piang, telah mengatakan bahwa ia tidak menjamin bahwa pemuda ini akan dapat ditolongnya. Sambil berkata begitu, orang tua pemilik rumah tersebut menghela nafas berulang kali, lalu melanjutkan lagi kata-katanya. Tampaknya nasib pemuda ini buruk sekali, jika sampai dia meninggal dunia, harus dibuat sayang. Karena dia mati muda dan tentunya dia pun bukan pemuda sembarangan, dia pasti memiliki kepandaya ilmu silat yang tinggi. Dia pun sangat tampan sekali. Hai, hai, hai. Rupanya penduduk kampung itu memang menyukai Kotai. Mereka menyayangkan sekali bahwa Kotai terluka begitu berat dan juga tampaknya sulit untuk ditolong. Tapi menjelang tengah malam ia tersadar, dia mengeluh dan kemudian pingsan lagi. Baru mendekati Fajar, Kotai tersadar lagi. Pemilik rumah itu, si orang tua, yang melihat Kotai telah tersadar dari pingsannya, jadi girang bukan main. Dengan siumannya si pemuda, jelas hal ini memiliki harapan bahwa pemuda itu akan tertolong jiwanya. Akan tetapi kenyataan yang ada justru pemuda itu pingsan pula. Dua kali siuman, tapi dua kali pula ia jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Keadaannya tidak menjadi lebih baik, malah semakin memburuk, karena ia jadi begitu lemah, dan waktu ia sempat berkata-kata, suaranya tidak keras, terlalu perlahan, kata-katanya juga tidak jelas. Dengan sabar pemilik rumah tersebut telah mengompres kening Kotai dengan air dingin agar pemuda itu berkurang panas pada tubuhnya. Tapi Kotai tetap saja pingsan. Barulah setelah matahari naik tinggi, Kotai tersadar benar-benar. Ia tidak pingsan lagi. Pertama kali yang dilihatnya adalah orang tua pemilik rumah tersebut, ia segera berusaha tersenyum. Orang tua itu juga tersenyum, dia telah satu malaman menggadangi Kotai. Tenanglah, kau berada di tempat yang cukup baik dan aman, Kongcu kata orang tua itu. Di mana, di mana aku sekarang ini tanya Kotai dengan suata yang serak. Orang tua itu tidak segera menyahuti, dengan perlahan-lahan dan sabar ia memakai sendok untuk meminumkan pemuda itu. Kongcu berada di kampung Kepu Ancung, sebuah kampung yang kecil tapi aman, di sini tidak ada orang jahat. Kongcu bisa beristirahat dengan tenang jangan terlalu banyak bergerak dan bicara dulu, keadaanmu masih lemah. Obat yang diberikan yang sin setampaknya pun membawa kebaikan juga. Terima kasih atas pertolongan lopeh kata Kotai dengan suara yang lemah. Bukan aku yang menolongimu, Kongcu, tapi penduduk kampung ini, mereka melihat kau dibawa oleh seekor burung Raja Wali kata orang tua itu. Mendengar disebutnya perihal burung Raja Wali, segera juga Kotai teringat kepada Tiawajie. Di, di mana Tiawajie tanya Kotai kemudian dengan suara lemah dan serak. Tiawajie. Siapa Tiawajie tanya orang tua itu heran dan tidak mengerti. Burung, Raja Wali itu menyahuti Kotai dengan suara yang tetap lemah. Orang tua itu tersenyum, dia baru mengerti, dia pun mengangguk. Tenanglah, burung Raja Wali pun dalam keadaan selamat. Kau jangan gelisah, dia berada di luar, dia pun memperoleh perawatan yang baik dari kawan-kawanku, luka pada sayapnya telah diobati. Kotai mengangguk perlahan. Waktu ia ingin berkata-kata lagi, orang tua itu telah mengulap-ngulapkan tangannya, mencegah Kotai berkata-kata. Di kala itu, di luar rumah terdengar suara langkah kaki yang cukup ramai, bukti bahwa beberapa orang tengah mendatangi dan memasuki rumah tersebut. Orang tua itu menoleh, Kotai juga telah ikut melirik ke arah pintu. Ternyata telah masuk delapan orang penduduk kampung. Bagaimana keadaannya, Ang Lotoa tanya salah seorang di antara mereka kepada pemilik rumah itu. Orang tua itu telah mengangguk. Jangan berisik, Kongcu ini telah siuman, tapi dia perlu istirahat. Tampaknya keadaannya membaik juga kata Ang Lotoa kemudian. Penduduk kampung itu segera mendekat ke pembaringan. Mereka melihat Kotai memang telah tersadar. Mereka segera mengangguk sambil tersenyum. Kotai pun membalas senyum mereka, senyuman yang lemah sekali, karena ia memang masih dalam keadaan yang lemah bukan main. Dadanya pun dirasakan sakit sekali. Ini karena dia telah dipukuli oleh kerabulu kuning dan tenaga dalamnya yang baru disembuhkan oleh kakek tua Buns yang cuan, telah berbalik kembali menggempur dirinya sendiri ketika dia mempergunakan tenaganya yang lebih takaran. Terima kasih atas pertolongan kalian kata Kotai kemudian dengan suara yang lemah. Aku, aku tidak tahu dengan care apa membalas kebaikan kalian. Jangan Kongcu berkata begitu, kami senang jika bisa menolongimu kata orang-orang kampung itu. Kotai mengucapkan terima kasih satu kali lagi, dan ia kemudian memejamkan matanya. Sedangkan penduduk kampung itu yang melihat Kotai memejamkan matanya dan mereka menyadari bahwa keadaan Kotai masih lemah sekali, maka mereka pun segera meninggalkan ruangan itu dan keluar. Obat yang diberikan yang sinse ternyata memang manjur kata salah seorang di antara mereka setelah berada di ruang luar. Kawan-kawannya mengangguk. Ya, maka kita tidak perlu tergesa-gesa, karena obat itu bekerja perlahan. Buktinya saja sekarang, ia telah syuman. Hmm, jika kita sembarangan memanggil tabib, bukankah jadi berbalik dari apa yang kita harapkan, yaitu bisa membahayakan jiwa pemuda itu?